Pemeriksaan dua hari pasca kecelakaan baut Simpang Muara Rapak Balikpapan, kepolisian setempat masih menyelidiki sang sopir truk yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara setelah diproses warganya, sang wali kota Kinimbalah berwacana membangun jalan layang. Tersangka EMA 48 tahun saat ini masih berjalan di pemeriksaan di Diterlantas, Sepolda, Kalimantan Tibur, pasca truk yang dikemudikannya benar-benar puluhan kendaraan di Simpang Muara Rapak, Jumat lalu. Polisi juga akan memanggil pemilik kendaraan terkait masa berlaku ujikir kretnaas yang diduga sudah kedaluarsa. Sementara Pemkos setempat akhirnya menemukan solusi demi mencegah kecelakaan serupa yang sudah 13 kali terjadi dalam 13 tahun terakhir itu. Keperhatinan dan sindiran warga selama ini akhirnya dijawab Pemkos dengan keputusan membangun flyover. Ironisnya pembangunan infrastruktur sepacap ini tidak bisa terwujud dalam waktu dekat. Masyarakat setempat pun terus menanti antisipasi lainnya dari Pemkos agar tragedi serupa tidak terus terulang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!